Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang 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 Bercanda aja dulu lah Biar gak tegang Biar gak tegang Kita Kembali akan membahas dulu Tentang hari pertama Treyok kuota asing di Dubai Sambil Menunggu Untuk hari ini hari kedua Karena di Dubai ini masih pagi kayaknya ya Gak tau juga perbedaan waktunya Dimana di hari pertama Diterlihat para pemain setelah ujian tertulis Langsung Tertulis keterangan di akun instagram Okopo Langsung latihan pertandingan Mungkin maksudnya langsung Pertandingan untuk dinilai kayak Di kuota Asia kemarin Mudah-mudahan di hari kedua ini Para pelatih klub Termasuk bapak kita tercinta Ku Hejin Datang langsung menyaksikan Jalannya seleksi di hari kedua ini Namun menarik Sebagaimana update tariannya terus Utak Atik Nefer Sebuah berita terpercaya di Korea Bahwa Yang menarik perhatian di Kuota asing kali ini Ada satu yang paling menarik Yang berasal dari Kenya Saron Kup Kumbah Nomor 15 Menurut sumber dari Nefer tersebut Dimana mengatakan bahwa Pemain yang satu ini Memang punya skill luar biasa Di atas dari Muma Basoka Nah mudah-mudahan Itu menjadi referensi Dan kita lihat nanti di hari ini Seperti apa Mudah-mudahan juga pelatih Ku Hejin Mendapat undian pertama Dan bisa langsung memilih Saron Kup Sumba ini Ditulis juga di Nefer Dimana dia mempunyai spike Yang sangat mematikan Itu tertulis ya Bukan saya yang ngomong mematikan Spike nya luar biasa Sekali lagi Itu katanya Katanya Melebihi dari Muma Nah kalau memang kita lihat Posturnya sih Nah ini Yang nomor 15 ini Tinggi gede Orangnya memang ini Kalau kita lihat Dan memang berposisi Sebagai outside heater Ya kita tunggu saja Kita berdoa Mudah-mudahan Ku Hejin Mendapatkan yang luar biasa